Selamat untuk hari, dengan aku gulari, hari mendapatkan biala Tidak hanya kelangan artis wanita saja yang banyak mencuri perhatian banyak orang Namun ternyata artis pria ini juga tak kalah Terlebih lagi para penyanyi dangdut ini ya guys Sejak keadaan nyajang pencarian bakat lidah, para penyanyi dangdut tanah air semakin banyak Mereka memiliki skill dan juga kemampuan yang luar biasa Seperti hanya Cirayut, Faul, Hingga Hari Deretan penyanyi dangdut pria terbaik 2022 Cirayut Kesuksesannya, pedangdut asal Thailand ini di tanah air membuat banyak netizen berdecak kagum Popularitasnya yang melejit berimbas pada penghasilannya yang semakin hari semakin lancar saja Kini popularitas Cirayut melebih bahkan menghasilkan apartemen mewah yang berdiri kawasan Jakarta Pusat Tak heran dong jika banyak netizen yang penasaran berasal dari mana saja kah pundi-pundi kekayaannya itu Ya jelas dong salah satunya dari dia bernyanyi Dengan kerap kali menjadi bintang tamu dalam acara of air maupun on air di televisi Membuat dirinya mendapatkan banyak penghasilan Dari sinilah pundi-pundi kekayaan utama Cirayut ya sahabat Semua itu tidak lepas dari suaranya yang khas dan enak untuk didengar Fa'ul Memiliki nama Fa'ul Zul Abadi Atau yang kerap disapa dengan Fa'ul ini merupakan salah satu peserta lidah pada musim pertama Pria berparas tampan ini merupakan finalis dari kota Aceh dan bersuku bangsa Gayo Pastinya kalian sudah tahu dong dengan sosok Fa'ul ini Tidak hanya tampan saja namun ia juga memiliki suara yang sangat indah dan merdu Tak heran jika ia berhasil mendapatkan juara pertama pada ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia tahun 2019 silam Ia mampu mengalahkan putri Malwana Nandini dan Siela Musdalifah Lestaluhu Setelah lidah usai kini pria kelahiran Bener P. Panyi 25 Mei 1995 ini Melanjutkan pendidikan jenjang S2-nya di Hospital Manajemen Muhammadiyah Jakarta Tidak hanya pandai bernyanyi Tapi ia juga sangat pandai dalam membawakan solawat Untuk urusan asrama sendiri atau asmara Ia pernah dikeparkan dekat dengan penyanyi dangdut Indonesia Seperti Lesti Kejora dan juga Lebih Wilayati Namun gosip itu hanya isapan jumpa bakat saja Kini ia tetap fokus untuk mengejar karir dan pendidikannya 6. Reza Reza juga sudah diketahui merilis beberapa judul album singlenya Salah satu atau bahkan bisa dikatakan debutnya Yang di single perdana-nya yang berjudul Uncle Laksana Bulan Kalian tahu gak nih guys? Jika kalian pecinta dangdut jelas dong sudah tahu dengan judul lagu ini Sukses dan terkenal Reza melanjutkan bakatnya dengan menduduki kursi komentator Di ajang pergengsi di Akademi Asia musim kelima Hmm, multitalenta juga ya guys? Tak heran jika bisa dikatakan mengalahkan Nasar Ya emang sih kalau Bang Reza sekarang sudah sukses banget Jobnya sampai ke luar negeri juga loh Keren gak tuh? 5. Arief Firman Tidak heran jika pria 1996 kelahiran Sumatera Barat ini berhasil menjadi juara ketiga Dalam ajang pencarian bakat Yang ditayangkan oleh Indosiar itu Tidak hanya itu saja diketahui Pria ini juga pernah menjadi wakil peserta Indonesia Dalam ajang Dakademi Asia Dikatakan sebagai pria multitalenta Lantanannya tidak hanya mampu membawakan sebuah lagu dangdut saja Namun genre pop juga ya kuasai loh Hebat kan guys? Meski memiliki keterbatasan dalam melihat Namun bakat yang ia miliki Tidak perlu diragukan lagi Memang, Arief ini terlahir tidak bisa melihat seperti kedua saudara kandungnya Istimewanya, ia mengenali bunyi dan huruf Dengan telinga dan huruf rayu Hal itu yang membuat ia mampu untuk bermain musik, piano Terutama dengan sangat bagus Kini ia telah menempuh pendidikannya di salah satu universitas di Padang Tapi untuk karir musiknya Ia masih mengambil job off air dan on air di luar kota 4. Gunawan Peserta lidah selanjutnya yang bakal menjadi penyanyi dagdut Indonesia terbaik yaitu Gunawan Memang, bisa dikatakan jika Gunawan memiliki suara yang sangat merdu Apalagi cengkok dan dudnya yang tidak bisa ditiru oleh orang lain Tak tanggung-tanggung Ternyata Gunawan juga menunjukkan kemampuannya dalam berakting Tidak hanya memiliki bakat dalam bernyanyi saja ya guys Coba saja kalian lihat aktingnya sangat memukau bukan? Pemilik nama asli Gunawan Muharja ini Menjadi pemain dalam pintu berkah Sebelum pada akhirnya Alief dan juga Nabila ikut di dalamnya Jadi semakin dikenal saja nih Bang Gunawan Kira-kira mau ikut bermain dalam sinetron apalagi ya? Nomor 3 Vildan Vildan kini sudah menjadi salah satu penyanyi dagdut yang namanya mulai dikenal masyarakat Dia pun banyak disibukkan dengan sederah jadwal manggung yang padat Dari kerja kerasnya di dunia musik itu Vildan berhasil membeli sebuah rumah yang sangat mewah Rumah itu menjadi tempat tinggalnya bersama istri dan anaknya saat ini ya guys Siapa yang menyangka jika pemenang dangdut akademi 4 ini merupakan siswa lulusan dari SMA Negeri 3 Bau Bau Jika anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Kini namanya semakin familiar di telinga pecinta dangdut setanah air Sama seperti Lesti Dia sudah memiliki single lagu loh guys Jadi lagu bernuansa pop Melayu yang ia bawakan yakni Sejadah Cinta Maksudnya kalian sudah tau dong Atau pernah mendengarnya Irwan Setelah cukup populer karirnya sebagai artis pendatang baru Hal itu dibuat kesempatan oleh Irwan Untuk melebarkan kemampuan dan juga bakatnya Tau tanggung-tanggung Irwan tidak hanya bertambah sukses dalam dunia musik Namun ia juga merambah ke dunia seni peran Hingga sampai saat ini Sudah ada empat judul FTV Yang pernah ya bintangilah sahabat Irwan juga sudah diketahui merilis beberapa judul album singlenya Salah satunya atau bahkan bisa dikatakan debutnya Yang ini single perdananya Yang berjudul Bintang Sejati Kalian tau gak nih guys Jika kalian pecinta dangdut Jelas dong sudah tau dengan judul lagu ini Sukses dan terkenal Irwan melanjutkan bakatnya dengan membawa acara Diajang bergengsi di Akademi Asia musim kelima Hari Lida Hari Putra Atau yang lebih dikenal dengan panggilan Hari Lida ini Lahir pada tanggal 18 Juli 1997 Pria ini adalah seorang penyanyi dangdut yang memang belum tenar di dunia hiburan Namanya dikenal sejak mengikuti ajang penjadian bakat Lida 2020 Bahkan Yang sempat menempati posisi juara 3 Yang ditayangkan secara langsung oleh stasiun TV Indosiar Pada tahun 2020 Bakat menyanyinya terus dikembangkan oleh Hari Putra Namun lagu yang dinyanyikan bukanlah lagu dangdut saja loh guys Melainkan lebih menggeluti lagu religi dan lagu daerah Jambi gitu Mempunyai suara emas dan ada ajang Lida di depan mata di tahun 2020 Hari Putra menguatkan diri untuk mengikuti ajang penjadian bakat Lida tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!